Mengenai mustalahat yang disebutkan tadi, kalimat istilah yang dipakai untuk adawiyin ini memang ada beberapa istilah diantaranya diistilahkan dengan syait atau habib dan istilah-istilah di luar juga digunakan seperti istilah syarif dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam sejarah, kalimat habib itu mulai muncul atau digunakan di zaman Imam Umar bin Abdul Rahman al-Altas sahib al-Ratib bin Agil bin Salim al-Altas. Sebelum zaman beliau dan juga di zamannya Imam Abdullah bin Al-Haddad sudah mulai digelari dengan gelaran habib. Tapi sebelumnya, gelaran-gelaran yang dipakai untuk adawiyin selalunya digunakan dengan gelaran syekh seperti Syekh Abu Bakar bin Salim tapi tidak dikenali dengan Habib Abu Bakar bin Salim. Atau Syekh Abdul Rahman al-Saggaf tidak dikenali dengan Habib Abdul Rahman al-Saggaf. Syekh Umar al-Muhadhar tidak dikenali dengan Habib Umar al-Muhadhar tapi Syekh Umar al-Muhadhar. Gelaran-gelaran itu ada sebagai satu penghormatan kepada seorang yang mempunyai kedudukan dan keilmuan digelari dengan al-Saggaf. Tapi di zamannya Imam Umar bin Abdul Rahman al-Altas dan juga Imam Abdullah bin Al-Haddad karena mereka satu zaman. Hanya Imam Umar bin Abdul Rahman al-Altas lebih tua. Bahkan di antara Syekhnya Imam Abdullah bin Al-Haddad Syekh Umar bin Abdul Rahman al-Altas. Di zaman beliau digelari dengan gelaran habib. Kemungkinan besarnya diambil daripada hadith Nabi Muhammad SAW yang menjadi hak kepada Ahlul Bayt itu adalah dikasihi. Dan arti habib itu salah satunya adalah yang dikasihi atau yang dicintai daripada isim mafu'ul habib. Diambil dari hadith Nabi Muhammad SAW. Cintai Allah karena Allah beri nikmat, cintai aku karena cintamu pada Allah dan cintai ahli keluarga aku karena cintakanmu pada aku. Kata Nabi Muhammad SAW. Maka perintah untuk mencintai inilah dengan kalimat ahibbu. Maka ketika memanggil daripada Ahlul Bayt atau Zurya Al-Alawin dengan kalimat habib. Ini semata-mata untuk menunjukkan yang dicintai atau yang dikasihi dan itu adalah bahagian daripada yang diminta di dalam syara' untuk mencintai Ahlul Bayt. Ini gelaran habib. Ada pun gelaran sayyid. Gelaran sayyid. Ini dari zaman Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali bin Abdul Talib. Katanya, indabni hadha sayyid. Anakku ini sayyid. Dan Allah akan menjadikan beliau Al-Hasan bin Ali sebab perdamaian dua kelompok yang berselisih. Ketika Nabi menyebutkan Al-Hasan bin Ali dengan gelaran sayyid, disitu menunjukkan adanya satu pengiktirafan atau pemberian nama daripada Nabi sendiri kepada Zurya'nya dengan gelaran al-sayyid. Walaupun secara bahasa arti sayyid itu man sada qawmahu, yakni orang yang memimpin kaumnya. Tetapi kepada Hassan bin Ali bin Abdul Talib diberikan secara khusus oleh Nabi. Daripada situ gelaran sayyid ini menjadi identik dengan Zurya' Nabi Muhammad SAW baik daripada Al-Hasan atau daripada Al-Hussein. Ada pun kalimat Al-Alawiyin atau Ba'alawi. Nisbah kepada seorang bernama Al-Hussein bin Ubaidillah bin Ahmad bin Salmuhajir. Orang pertama yang dinamakan Al-Hussein daripada Zurya'nya Ahmad bin Salmuhajir. Dan beliau adalah orang pertama diberi nama Al-Hussein yang daripada beliau itu lahir keturunan yang dinamakan Bani Al-Hussein. Maka dinisbahkan kepada Al-Alawiyin atau Ba'alawi kepada Al-Hussein bin Ubaidillah bin Ahmad bin Salmuhajir. Apa sebabnya kepada Al-Hussein? Kenapa bukan kepada Ubaidillah atau kepada Ahmad bin Isa? Karena beliau adalah orang pertama daripada Zurya' yang diberi nama Al-Hussein dan berada di Hazramud ketika itu. Dan itu ketika Sayyidin Ahmad bin Salmuhajir yang duduk dan tinggal di Hazramud. Orang pertama yang ada di situ daripada Zurya' yang namanya Al-Hussein bin Ubaidillah. Kalimat Ba'alawi itu kebiasaan orang Hazramud dulu kalau ingin menyebutkan nama keluarga itu menggunakan Ba. Jadi Al-Alawiyin ini menggunakan Ba'alawi. yakni tazamunan atau menyesuaikan dengan wilayah dan budaya orang-orang Hazramud. Kalau menyebutkan nama keluarga dengan Ba maka kita pun juga menggunakan dengan Ba'alawi. Kalimat Ba itu seperti Al-Alawiyin atau Ba'alawi, Al-Alawiyin lebih kurang seperti itu. Kalimat Ba itu menyesuaikan dengan keadaan di Hazramud pada ketika itu. Ini nisbahnya kepada Alawi atau Ba'alawi atau Al-Alawi. Ada pun kalimat Al-Alawiyin atau Al-Alawiyun. Ada persepsi yang menyamakan dalam sejarah kalimat Al-Alawiyin ini walaupun mempunyai makna yang berbeda. Kalau Al-Alawiyin secara bahasa dan di dalam sejarah umum yang kita kaji merujuk kepada semua keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib maka dikatakan Alawi. Yani pencinta, baik itu pencinta atau zurriahnya. Kalau dikatakan ini golongan Al-Alawiyin zaman dulu ya. Maka dilihat sebagai pencintanya Ali bin Abi Talib atau keluarga dan keturunan Ali bin Abi Talib. Rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau secara spesifik khusus kalimat Al-Alawiyin yang digunakan di Hazramud. Adalah bukan termasuk daripada Al-Alawiyin yang tadi dalam sejarah yang ditulis oleh Al-Mamu Tabari dalam kitab Tarikhnya, Al-Mamu bin Kethir dalam kitab Al-Bidayah dan Nihayahnya. Kalau Al-Alawiyin yang dimaksudkan daripada pembahasan kita hari ini adalah keturunan dan zurriah daripada Al-Alawiyin itu sendiri yang saya sebutkan tadi. Maka mereka dikatakan Al-Alawiyin karena semua yang lahir di Hazramud dan menyebarkan dakwah di Nusantara ini keturunan daripada Al-Alawiyin bin Ubaidillah bin Ahmad bin Salmuhajir. Maka keturunannya, zurriahnya dinamakan Al-Alawiyin. So itu istilah yang ada. Ada pun Al-Alawiyah sifat mungkin. Kalau itu disebahkan kepada seorang perempuan syarifah maka dikatakan Al-Alawiyah. Kalau itu disebahkan kepada tariqah karena dia mu'annath maka sifatnya pun juga mu'annathatariqah al-Alawiyah dari aspek bahasanya. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkenan dengan perbedaan Sayyid ataupun Habib ataupun Ba'alawi atau Alawiyin atau Alawiyah.